Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia bilang Kalau disebut namanya seakan-akan memaksa Agar dia berubah dari kebiasaannya Dari situ si istri sudah kecewa Merasa tidak dibutuhkan Merasa tidak dibutuhkan Didoakan saja suami sudah tidak mau Jadi bagaimana menyikapinya Buya? Apa tetap harus mendoakan si suami Atau harus berhenti mau doakannya Buya? Terima kasih Baik Jadilah kita hamba yang selalu punya hajat Untuk berdoa dan didoakan Jangan menjadi orang sombong Jika ada orang mendoakan Anda bersyukur Karena bisa jadi doa dari lesanya Ini doa yang dikabul oleh Allah Hendaknya siapapun kalau didoakan Malah berterima kasih Karena mendoakan Biarpun Sehebat apapun Hendaknya kita jangan sampai meremehkan doanya orang lain Baginda Nabi Muhammad SAW adalah Orang yang paling dikabul doanya Tapi melihat Sayyidina Umar bin Khattab Akan melaksanakan ibadah haji Tidak lupa Ya ukhaya Asyrik nifitu a'ik Hei Umar Jangan lupa doain saya Dengan bahasa sanjungan Ya ukhaya Artinya Nabi pun meminta Kenapa? Ada tidak mengerti Bisa jadi melalui orang inilah akan dikabul doa kita Ini Maka jangan sampai Ini yang pertama Jangan sampai kita Sombong Kadang kita tidak Bahkan kita jangan ragu Minta doa kepada orang Yang mungkin syarat dohir adalah tidak 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 istimewa Tapi bisa jadi Allah bersamanya Orang sakit dan sebagainya Ini yang pertama Yang kedua adalah Sebaik-baik doa yang kita berikan Ini dari kita yang meminta doa Jangan ragu Karena tanda Tanda tawadu Yang kedua adalah Sebaik-baik doa adalah Yang kita panjatkan Di saat orang itu Tidak ada di hadapan kita Doa Allah Maka di saat seperti itu Allah Malaikat mengatakan Wala kabimitrin Engkau akan mendapatkan serupa Sehingga doa itu akan cepat dikabul adalah Di saat kita panjatkan Di saat orang itu Tidak ada di hadapan kita Nah Kalau kita mendoakan orang di hadapannya Itu ada dua maksud Yang kadang Yang dua maksud Dua-duanya jelek kadang Ada tiga maksud Maksud yang pertama adalah Memang benar-benar baik Yang maksud kedua dan ketiga itu jelek Mendoakan orang di depan mukanya Bisa saja maksudnya baik Misalnya memang kita Ya Allah semoga kamu Dapat rezeki yang meluas Memang benar Tapi tanda ketulusan kita Dalam mendoakan dia Di depan mukanya itu Adalah kita berani mendoakan Di saat kita sendirian Tidak ada dia Yang pertama Yang kedua Mendoakan orang di depan mukanya itu Bisa jadi adalah Menjilat Karena habis dikasih baju koko Minta tambahan sarung Insya Allah baju kaya Biar ditambah Ini hati yang tidak benar Yang ketiga Ini istri yang solehah Jangan-jangan Cara doakan kita ini Ternyata mengajak Itu berendahkan Ya Allah Semoga kamu bisa tobat Kamu mengajar ini Terhingga Kamu menggituin Marah namun didoakan Kamu mengajar Kamu mengajar Ya Allah Semoga Tawabat Tidak anu lagi Doain kok gitu Gimana Kita tidak tahu Anda doakan suami Anda Bagaimana ini Kalau sampai suami Anda Marahin Jangan-jangan Bentuk doa yang ketiga ini Doain suami Ya Allah Semoga suami saya Disebut Satu dua tiga ini Marah kurang hajar kok ini Begitu Jadi Doa dengan terang Terangan ini bisa jadi Ada maksud Jilat kita adalah Kita menjilat Bukan sesungguhnya Yang kedua Bisa saja Jatuh Merendahkannya Kalau ada orang Misalnya Ya Biarpun doakan Ngejek Mohon maaf Misalnya Ada orang yang 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 Ya Mohon maaf Hitam putih Ini kan tidak penting Yang penting hati bersih Sayyidina Bilal Kulitnya hitam Tapi begitu mulia Di hadapan Allah Cuman Kalau tiba-tiba Ada orang Mohon maaf Kulitnya agak sedikit Sedikit gelap Lalu Anda bertanya Ya Allah Semoga orang ini Kulitnya jadi putih Kurang ajar Kurang ajar Namanya Istrinya Ya Allah Semoga hidung Istriku begini Atau mata Kan kurang ajar Jadi ada hati-hati Dalam berdoa itu Kadang-kadang Ada hawa nafsu kita Untuk merendahkan dia Untuk mengejek dia Makanya pantas Orang lain marah Saya tidak tahu Apa yang Anda maksud Yang jelas Kalau suami Anda Mendengar suara ini Dan Anda mendengar Akan ketemu doanya Suami Anda ngerti Kalau doa itu benar Pasti dia bangga Dan senang Dan Anda pun Cara mendoakan yang benar Maka diterima oleh Sang suami Ini saja Wallahu a'lam Bisa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton